Fernandes, skor! Fernandes di the 10th minute of stoppage time, wins it for Manchester United with the very last kick of the game, extraordinary drama, 3-2, Fernandes never misses. Fernandes! 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 Mantan pemain lens itu diprediksi akan jadi rekan duet Harry Maguire di lini pertahanan Setan Merah. Back timnas Perancis tersebut diperkenalkan di depan puluhan ribu supporter di Old Trafford. Dalam perkenalan tersebut Faraneh memegang Jersey United bernomor punggung 19. Dikutip dari Manchester Evening News, Faraneh sangat menginginkan nomor punggung 4. Nomor punggung 4 merupakan pilihan Faraneh di timnas Perancis. Di Madrid Faraneh mengenakan nomor punggung 5 karena nomor 4 milik legenda sekaligus Kapten Madrid Sergio Ramos. Saat pindah ke United, Faraneh berharap bisa memakai nomor punggung 4 seperti di timnas Perancis. Akan tetapi keinginan Faraneh tidak kesampaian lantaran Phil Jones yang menggunakan nomor punggung 4 menolak permintaan tersebut. Jones merupakan pemain cadangan di squad United. Back asal Inggris itu tidak lagi masuk ke dalam proyeksi squad Man United pada musim ini. Man menulis Jones pilihan kelima oleh Gunnar Solskjaer setelah Harry Maguire, Rafael Faraneh, Victor Lindelof, dan Eric Bailey. Meski tidak lagi menjadi pilihan utama di United, Jones tetap tidak ingin memberikan nomor punggung 4 kepada Faraneh. Mendekati masa akhir kontraknya, Paul Pogba tampil luar biasa. Paul Pogba tampil mengerikan pada laga perdana Manchester United di Premier League. Dia menghasilkan 4 asis saat United menggilas Leeds United 5-1 di Old Trafford. Pogba berperan dalam sukses Bruno Fernandes mencetak hat-trick. Dua gol yang tercipta atas nama pemain Portugal itu merupakan kreasi dari Pogba. Catatan itu, membuat Pogba menjadi pemain United pertama dalam sejarah yang mencetak 4 asis dalam satu laga Premier League. Menanggapi penampilan Pogba semalam, Bruno Fernandes sepenuhnya memberikan pujian. Dia menegaskan, kualitas Pogba sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Orang-orang membahas mengenai kualitas Paul, tapi kualitasnya bukan untuk diperdebatkan. Kami tahu apa yang bisa dia lakukan dan hari ini dia menunjukkan itu, kata Fernandes, dikutip BT Sport. Dia merupakan pemain penting untuk kami. Kami tahu apa yang harus diharapkan dari penampilan Paul. Pogba musim lalu tampil sebanyak 42 kali di semua ajang. Dia menyumbangkan sebanyak 6 gol dan 9 asis untuk tim Manchester United. Pada bursa transfer musim ini, masa depan Pogba menjadi spekulasi. Dia kini hanya menyisakan satu tahun kontrak di Old Trafford. Sejauh ini, pemain 28 tahun itu belum menunjukkan kesediaan untuk berkomitmen pada kontrak baru. Pogba pernah meninggalkan United sebagai pemain bebas transfer ketika dia masih remaja pada 2012 dan klub kini berisiko mengulang kembali hal tersebut tahun depan. Guardiola panas dikritik Boros, United dan Chelsea kena sindiran pedas. Manager Manchester City Pep Guardiola menantang pihak yang mengkritik timnya untuk membuktikan bahwa The Citizens melanggar aturan financial fair play. Manchester City, musim ini kembali menunjukkan eksistensinya di bursa transfer. Teranyar mereka mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa dengan harga besar 100 juta pounds atau setara 1,9 triliun rupiah. Pengeluaran itu berpotensi bertambah, bahkan bisa lebih besar. Sebabnya, City sedang melakukan usaha untuk mendatangkan bomber Tottenham Hotspur Hurricane. Tak heran jika kini banyak pihak yang menanyakan kondisi keungan City karena Boros belanja pemain. Apalagi, 13 bulan yang lalu, City nyaris dihukum UEFA karena tuduhan memanipulasi dana sponsor pada rentang musim 2012 hingga 2016. Guardiola menegaskan, belanja besar-besaran yang dilakukan timnya tidak ada yang salah. Malahan dia menyindir Manchester United dan Chelsea yang lebih suka belanja jor-joran. Di masa lalu, United memenangkan banyak gelar karena menghabiskan lebih banyak uang daripada klub lain. Anda ingat itu, mereka lebih banyak belanja dari kami karena kami saat itu tidak bisa melakukannya, kata Guardiola, dikutip BBC. Mantan pelatih Barcelona itu bukan hanya menyindir United dan Chelsea. Dia menyebut ada sejumlah pemilik klub yang sebenarnya bisa belanja besar-besaran tapi tidak mau melakukannya. Bantai Leeds United di pekan pertama, Paul Scholes, ini permainan yang menarik selama tujuh musim terakhir. Paul Scholes terkesan dengan penampilan Manchester United di pekan pertama Liga Inggris. Ia menilai performa United kini yang paling menarik di tujuh musim terakhir. United membuka Liga Inggris musim ini dengan start menjanjikan. United mampu membantai Leeds United 5-1 di Old Trafford. Manchester United memang tak terlalu dominan dalam penguasaan bola. United bahkan hanya mencatatkan 49 persen ball possession kalah tipis dari The Pichox yang mencatatkan 51 persen penguasaan bola. Performa menawan di laga kontra Leeds ini menumbuhkan optimisme besar dari fans United bahwa tim kesayangan mereka bakal mengakhiri puasa gelar di Liga Inggris. Optimisme serupa juga dirasakan oleh legenda United, Paul Scholes. Ia mengatakan bahwa permainan United saat ini adalah yang paling menarik yang pernah dilihatnya dalam enam hingga tujuh musim terakhir. Meski demikian, Scholes menilai Manchester United tetap butuh waktu untuk juara Liga Inggris. Ia berkaca pada Liverpool dan Manchester City yang tak langsung juara setelah pola permainan mereka, sulit untuk tidak, bersemangat ketika Anda melihat penampilan seperti itu, pertandingan pertama musim ini. United selama enam atau tujuh tahun terakhir, tidak selalu semenarik seperti yang kita lihat sekarang, ujar Scholes dikutip dari Manchester Evening News. Saya tidak benar-benar mendapatkan kesan itu. Tahun lalu, saya bertanya-tanya apakah ini tahun mereka datang dan tahun depan mereka memenangkan Liga. Saya tidak tahu, ungkap Paul Scholes. Rafael Farane resmi gabung United, ini reaksi Ferdinand dan Cristiano Ronaldo. Keberhasilan Manchester United merekrut Rafael Farane dari Madrid menarik perhatian banyak orang. Tidak terkecuali peraih lima trofi Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Ronaldo punya ikatan hubungan yang sulit diputus dengan Manchester United. Bagaimanapun juga, nama Ronaldo bisa dikenal banyak orang karena bermain di klub raksasa Inggris tersebut beberapa tahun yang lalu. Ronaldo bertemu dan bermain dalam satu tim dengan Farane pada tahun 2011, tepat setelah sang back ditebus dari lens 11 juta euro. Keduanya bahu-membahu membawa Madrid meraih banyak prestasi hingga tahun 2018. Mantan back andalan Manchester United, Rio Ferdinand, cukup antusias menyambut peresmian Farane. Ia menyapa Farane di Old Trafford ketika bekerja sebagai pandit buat BT Sport dalam acara pengenalan sang pemain. Cuplikan momen tersebut diunggah lagi oleh Ferdinand lewat akun media sosial Instagramnya. Tak disangka, Ronaldo yang juga merupakan mantan rekan setim Ferdinand di Manchester United dulu nongol di kolom komentar. Ronaldo hanya memberikan komentar yang sangat singkat, tapi menunjukkan gestur dukungannya kepada Manchester United serta Farane. Ia berkomentar, Grande yang artinya hebat. Belum diketahui secara pasti kapan Farane bakal menjalani debutnya sebagai pemain Manchester United. Ia masih harus melalui beberapa sesi latihan terlebih dahulu karena sempat menganggur akibat masa karantina. Terima kasih telah menonton!